Komentar netizen bu yuk ya, netizen semakin dikucat semakin berbusa, lanjut berikutnya, aku gak pernah ngetik komen yang ngejudge, kok sumpah deh aku bukan termasuk kan ya berarti ya, ya 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 bagus, yang berikut, coba ada lagi maaf saya gak ngerti ngomongnya, rese, itu udah aku terjemahin ya, ngerti toh, oke lanjut ada lagi gak ada komentarnya, males amat ngurusin urusan orang lain hidup gue aja masih ribet, iya Tapi komen, mungkin kadang-kadang komentar itu adalah bagian dari pelepasan stres bisa jadi ya, yang berikut ada lagi juga yang jadi rame diberitakan, ini ada artikelnya bahkan ini masih kembali ke soal Nindi, Nindi juga beberapa waktu lalu, udah cerai belum sih, udah ya, masih ada kasus KDRTnya yang tengah bergulir ya kan, ini macem-macem, tapi ini yang menjadi berita, inilah klarifikasi Nindi Ayunda saat kepergok spontan berkata kasar saat live IG bareng anak, jadi Nindi ini kan sering melakukan live Instagram, live Instagram gitu kan Kadang-kadang ada anaknya ikut gitu, kadang-kadang dia sendiri dan membacakan pertanyaan ataupun komentar-komentar netizen yang ada di live Instagramnya Nah ada satu masa dimana ada pertanyaan menyangkut dengan NM, ya NM itu siapa? Nah biar tebak sendiri lah itu NM singkatan dari siapa Terus anaknya tuh kayaknya kesel gitu ya, dan ya secara spontan lah dan itu kemudian ramai menuai komentar netizen dan bahkan di post, itu di repost ya live-nya di repost Komentar anaknya itu di repost juga di sebuah akun gosip gitu dan di akun gosip itu pun Nindi kemudian posting memberi komentar, dia bilang gini ya Halo semua, ini akun gosip loh dia tulis Cukup ya memposting dan menggiring opini karena kalian tidak tahu apa yang sudah saya dan anak-anak saya lalui, saya tidak minta untuk dibela, dikasihani atau apapun Rumah tangga saya, saya yang jalani, baik dan buruk di dalam rumah tangga saya, hanya saya yang paham Tidak etis rasanya juga ada pihak kemarin sore, siapakah itu pihak kemarin sore? Ya ikut campur dan merasa tahu segalanya dan sengaja memposting live IG anak saya guna menggiring opini Ini anaknya ya, dia sangat tahu permasalahannya dan menyaksikan langsung apa yang terjadi di rumah kami Dia juga tahu apa yang sudah dilakukan pihak kemarin sore tersebut terhadap saya Jadi apabila anak saya membela itu adalah spontanitas anak kecil, apalagi saya ibunya Kalaupun saya menegurnya, biarlah menjadi urusan saya karena bukan untuk saya mempertontonkan Apakah pihak kemarin sore ini yang inisialnya NM? Dan kenapa sih NM itu ada dalam urusan ini? Hubungannya apa ya? NM itu siapa? Mari kita tebak-tebakan sendiri Oke, nah kalau yang ini, ini tidak perlu tebak-tebakan Langsung saja kita tanya sama orangnya, ini adalah seorang pengusaha berlian Bernama Ayrin Tanu Yang kemarin juga ramai diberitakan karena dia dekat banget dengan pasangan yang viral kemarin yang baru menikah Yaitu Lesti dan Bilar Dan bahkan sempat mendesain, mempersiapkan cincin pernikahannya Dan bahkan memberikan kadu cincin itu Cincin ulang tahun dan cincin tunangan ya Iya, kita tanya-tanya soal berlian Kita lihat dulu profilnya berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya